Informasi selanjutnya pemirsa, satu keluarga di Serang, Bantan menjadi korban pembunuhan sadis. Dua korban ayah dan anak tewas, sedangkan istri korban kritis. Untuk melacak identitas pelaku pembunuhan, polisi melakukan olah TKP dan mengerahkan seekor anjing pelacak di sekitar rumah korban. Warga Kampung Ngegeneng, Desa Sukadalam, Serang, Banten digegerkan dengan kasus pembunuhan sadis dengan korban satu keluarga. Pukul 10 selasa pagi, korban Rustandi dan putranya Balita berusia 4 tahun ditemukan tewas mengenaskan. Dari jasad kedua korban ditemukan sejumlah teluk kati keaman dan lebam. Kedua korban kemudian dievokasi polisi ke RSD Derajat Prawinan Negara Kabupaten Serang, Banten untuk keperluan otopsi. Sementara istri korban, Siti Sadiyah, kritis akibat luka tikaman pada bagian punggung dibawa ke rumah sakit yang sama. Selain melakukan olah TKP, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa kasur, bantal dan handphone dari rumah korban. Sekor anjing pelacak dilibatkan sempat beberapa kali memutar di halaman, masuk ke rumah korban dan kemudian menuju ke areal persahawahan. Polisi menduga pelaku adalah sosok yang dikenal baik oleh keluarga, karena masuk ke dalam rumah korban tanpa melakukan perusahaan. Untuk memastikan motif dan identitas pelaku, polisi belum dapat memeriksa korban Siti Sadiyah sebagai saksi kunci, karena mengalami trauma. Tim Lipu dan kontributor Ainews melaporkan.